Gubernur Maluku hadiri pemasangan tiang alif dan peresmian Masjid Al-Muhajirin Dusun Ori. Gubernur Maluku Murad Ismail dan penjabat Bupati Maluku Tengah melakukan pemasangan tiang alif dan peresmian Masjid Al-Muhajirin Dusun Ori. Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Ketua TPPK Kaprofin Si Maluku, Widya Pratiwi Murad, bersama rombongan melakukan kunjungan kerjanya di Dusun Ori, Negeri Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 26 April 2023. Kunjungan tersebut sehubungan dengan acara pemasangan tiang alif dan peresmian Masjid Al-Muhajirin oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, yang ditandai dengan pemukulan beduk dan penanda tanganan prasasti. Setibanya di sana, Gubernur dan rombongan disambut dengan pengalungan kain adat yang diiringi hadrat dan tarisawat. Gubernur Maluku Murad Ismail pada kesempatan itu, atas nama pemerintah Provinsi Maluku, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memiliki prakarsa untuk melakukan pembangunan Masjid Al-Muhajirin ini. Pada kesempatan itu juga, Gubernur Maluku menyampaikan bahwa dari dana pribadi dirinya dan keluarga akan menyumbangkan sebesar 300 juta rupiah. Upulatu Maluku itu juga menyampaikan peresmian masjid ini bukan hanya dijadikan sebagai tempat beribadah atau tempat berkumpul semata, namun lebih dari itu dijadikan sebagai tempat pembinaan, sikap, perilaku, dalam rangka menegukan iman, takwa, dan ahlak. Gubernur juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kecematan Pulau Haruku, khususnya masyarakat ori agar terus menjaga keamanan dan kedamaian di negeri. Jika ada persoalan, harap diselesaikan dengan arif dan bijaksana dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh negeri setempat, dan aparat keamanan, serta tidak main hakim sendiri. Terselama pemerintah provinsi Maluku, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi daripada semua pihak yang memiliki prakasa untuk melaksanakan pembangunan mesin tiri. Dan tadi seperti apa yang digatakan oleh baju langgara pembangunan mesin tiri, besok bisa ambil 300 ribu di rumah saya, ketua orang-orang tidak. Hadir juga pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Maluku dan Istri, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Penjabat Bupati Buru, Bupati Seram Bagian Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Ustadz M. Abdul Tuasikal, Raja Negeri Ori, Kailolo, Rohomoni, Hulaliu, dan Pelau, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Imam Masjid, beserta unsur lainnya. Sementara itu dalam laporan Sekretaris Umum Panitia Peresmian, Imran Sanghaji, menjelaskan bahwa dalam konteks kehidupan beragama, Dusun Ori telah memiliki Masjid Al-Muhajirin sebagai tempat beribadah dan berinteraksi sosial. Keberadaan Masjid Al-Muhajirin telah beberapa kali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah direnovasi, sering mengalami kebocoran dan kerapuhan. Menyikapi hal tersebut atas bantuan Yayasan Solihin Gunung Darus Solihin dan Rumaiso Peduli Indonesia di bawah binaan KH Muhammad Abduh Tuasikal dan sumbangan dari masyarakat Ori dibangun kembali masjid ini. Sanghaji menambahkan sebagai ungkapan rasa syukur serta dalam upaya mempererat silaturahmi antara sesama anak negeri. Maka dilaksanakan kegiatan ini dengan mengusung tema Al-Muhajirin menyapa kita dan subtema Cinta dan persaudaraan dari masa ke masa. Sementara itu pembina Yayasan Darus Solihin dan Rumaiso Peduli Indonesia KH Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan bahwa rancangan anggaran biaya pembangunan masjid ini awalnya sebesar 2,8 miliar rupiah. Namun dikarenakan ada kebutuhan lainnya dan ditambah dengan 2 kubah maka dana yang dihabiskan untuk pembangunan masjid Al-Muhajirin Dusun Ori, negeri Pilau Kabupaten Maluku Tengah ini sebesar 3,2 miliar rupiah.